Kampanye damai didahului dengan seremonial pembukaan yang dipusatkan di pendopo lapangan kantor Bupati Muar Jambi di Sengeti. Kampanye damai dihadiri ribuan masa pendukung masing-masing pasangan calon. Kampanye damai ditandai dengan penanda tanganan fakta integritas dari seluruh pasangan calon dan partai pengusung. Kampanye damai ini mengawali rangkaian pertama jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU Muar Jambi. Ketua KPU Muar Jambi Edison mengajak semua masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya di TPS pada 15 Februari 2017 mendatang. Kami berharap selama pasangan calon ini tidak ada kejadian-kejadian yang bisa memusat datangan masyarakat yang sedang baik saat ini. Selain itu kami juga mengajak pasangan calon dan juga tim juga kita semuanya untuk menjual kepada masyarakat kita agar berhadir pada tanggal 15 Februari 2017. Salahnya tentunya pendata sebagai pemilih yang juga salahnya harus memiliki KTPU elektronik atau surat keperangan dari Dukapil. Setelah dilakukan pelepasan secara simbolis oleh Ketua KPU dan Penjabat Bupati serta Kapolres, seluruh pasangan calon yang menggunakan mobil hias bersama seluruh masa pendukungnya tampak antusias mengikuti iring-iringan. Kegiatan kampanye damai ini melewati sejumlah titik rute tiga kecamatan, yakni Sekernan, Marosebo, Jaluko dan berakhir di kantor KPU Muar Jambi di Sengeti. Andil Antoni, Jambi TV